Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari, aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria bodoh hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif? Rino! Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Hentikan! Rino! Pergi ke ruang BK sekarang! Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamung di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi, setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah. Dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Terima kasih telah menonton!